Mirsa hampir seminggu lebih Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahaya Purnama ditahan di Mako Brimob. Seperti apakah situasi Ahok saat ini kita akan bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Edward AR dari lokasi di Brimob Depok. Ya Ardi bagaimana kondisi pengamanan di Mako Brimob Kelapa 2 Depok saat ini? Ya Dora hingga saat ini memang sudah tidak ada lagi pendemo yang datang ke sini ataupun juga para simpatisan Ahok yang ke sini. Karena dari pihak Mako Brimob telah memasang pagar kawat sepanjang di depan area Mako Brimob. Dan pagar kawat ini juga sampai ke area taman yang biasa digunakan oleh simpatisan Ahok untuk berdiam diri ataupun beristirahat. Lalu juga selain ada pagar kawat juga ada beberapa anggota yang bersiaga di depan dari Mako Brimob ini yang selalu secara rutin mengingatkan masyarakat agar tidak mendekat ke depan Mako Brimob. Bahkan untuk Ahok kewartawan pun terbatas aksesnya sehingga kami tidak bisa mendekat dengan lebih ke arah markas Mako Brimob ini. Sehingga memang kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi Ahok di dalam sel tahanan Mako Brimob. Dora Edward Ya Ardi, adakah tokoh yang melihat atau membesuk Basuki Cahaya Purnama hari ini Ardi? Ya memang hari ini adalah hari besuk untuk para simpatisan Ahok ataupun juga rekan-rekan dekat maupun juga keluarga dari Ahok. Namun hingga saat ini memang sudah ada beberapa yang hadir yaitu tim kuasa hukumnya. Yang di antara lain adalah Iwayan Sudirta dan juga Sira Prayuna yang datang ke sini untuk membicarakan mengenai masalah memori banding. Dan juga berdiskusi mengenai bagaimana untuk banding kepada Basuki Cahaya Purnama. Kemudian juga tadi sempat ada Jarod Saiful Hidayah juga yang datang ke sini. Yang tadi juga sempat tidak meski datang ke sini tapi Jarod belum sempat untuk memberikan suatu... Dapat dilihat saat ini Dora, kita beralih dahulu di situ kita melihat bahwa para awak media sudah berkumpul untuk menemui dari tim kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama. Kita bisa melihat sedikit dari sini Dora. Tadi memang sebelum masuk juga Dora dari pihak tim kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa mereka telah mengatakan memori banding telah selesai. Dan juga menyatakan bahwa untuk saat ini mereka tetap menganggap bahwa penahanan Ahok itu ilegal. Dan berikut ini adalah kutipan dari tim kuasa hukum Ahok yang disampaikan sebelum mengunjungi Basuki Cahaya Purnama. Pak Syirah, saya, Bang Riko sudah menyiapkan semua. Memori bandingnya sudah siap tapi kena harus tetap membaca berkas supaya cocok enggak data-data yang kita punya. Begitu cocok tidak ada masalah langsung banding dimasukkan. Mudah-mudahan hari itu juga bisa ke pengadilan tinggi. Oleh karena itu clear ya bukan kita yang ditunggu tapi kita sedang menunggu surat dari pengadilan negeri untuk insah ke.